Hai ada monster yang istimewa disini kalau ini limosinnya limosin teman-teman sayangan nih kesayangan sudah lumayan ditawar ini pak kesayangannya semakin teman-teman kalau ini perkiraan di berat-berat di Cina ya jina-jina setiap hari dimandikan mandikan nah kalau ini sapi ini luar biasa teman-teman kalau saya lihat sapi ini belum terlalu tua Mas Raghil 2 tahun 2 tahun 2 tahun pas 2 tahun 2 tahun tapi badannya makanya disayang atau ini memang sapi kelahiran sini atau gimana Mas Raghil kalau boleh tahu lahiran sini Pak memang hidupannya dari sini dari sini dari handil ini Oh dari daerah handil ya ada itu juga masih termasuk daerah kutai kata negara ya nah ini anaknya ini ya ini umurnya dua-dua tahun dua tahun mantap teman-teman dua tahun ini kalau taksiran berat nih Mas Raghil ini kira-kira diberat berapa sekarang Mas Raghil terakhir timbang nih Pak 875 ini terakhir timbang 875 lima bulan lalu kebarun Fitri lima bulan yang lalu ditimbang 875 iya ini adalah salah satu maskot ya maskot yang ada di sini tapi yang lainnya juga nggak kalah nggak kalah besar nggak kalah semok-semok lihat teman-teman nggak kalah semok-semoknya sapi-sapi kayak gini ini melapakannya seperti apa kalau boleh tahu Mas Raghil hmm hmm orang-orang breme selamat menikmati 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 dari kulitnya masih ada geraman, terus moncongnya masih agak hitam ya, nah ini pelasteran geraman berarti, kelahiran sini kelahiran sini, ini simental ya ini umur berapa nih? ini setahun setengah ini pak jadi teman-teman, sapi-sapi disini sebenarnya umurnya belum terlalu tua semua masaknya? iya pak prospek kelebaran kan? iya prospek kelebaran, jadi sapi-sapi disini umurnya itu belum terlalu tua tapi memang perawatannya saya lihat sangat bagus, sehingga badannya berisi semua teman-teman nah, kalau tahun lalu sudah pernah mengeluarkan belum mas Ragil untuk sapi-sapi besar? sudah pak, alhamdulillah sudah sapi besar mas Ragil? kalau yang tahun lalu bisa mencapai bobot berapa mas Ragil? kalau boleh tahu? 1,2 ditimbang 1,2 1,2 1,2 1,2 1 ton 200 ditimbang real itu itu kalau disini mungkin kalau ada lomba mas Ragil kalau ada lomba di Kalimantan Timur ini mungkin sapinya mas Ragil bisa jadi juara ya alhamdulillah kebetulan kemarin memang waktunya ada wabah mungkin ya PMK, terus ada Covid, memang tidak ada perlombaan-perlombaan mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada diadakan provinsi tapi sapinya yang 1,2 itu kemarin sudah laku ya? sudah pak sudah untuk kurbannya? sudah untuk kurban berarti sudah dipotong ya? sudah tapi sapinya sudah 3 ekor kemarin pak yang seberat itu? 1 ton up, pokoknya 3 ekor 1 ton up, 3 ekor mungkin ini kan waktunya masih lama juga mas Ragil? waktunya ini kan masih kurang lebih 10 bulanan ini? iya kira-kira bisa mencapai 1 ton ya mas Ragil ya? iya mudahan aja pak ya, tidak ada kendala kan? kalau tidak ada kendala bisa ini, Insya Allah lah bisa sampai 1 ton ya? iya nah ini, ini adalah sapi yang kita ceritakan menjadi 1 ton mungkin gini nanti mungkin yang lain kalau umurnya sudah cukup juga bisa mencapai ya mas Ragil ya? iya pak sudah di booking orang ini nanti, paling tahun depannya sudah di booking orang? sudah lah sudah ditawar orang? sudah boleh tahu nggak kisi-kisi harganya mas Ragil? kisi-kisinya pokoknya kisi-kisinya 1,3 lebih nih 1? 130 lebih 130 juta teman-teman ya? kisi-kisi nih lebihnya berapa ya? yang paling sehat dulu sapinya ya kan? iya mudah-mudahan kita doakan sapi ini dalam kondisi sehat sehingga pertumbuhannya bisa maksimal lagi mas Ragil ya? maksimal Pak nah, sapi-sapi di sini itu tidak main-main teman-teman 130, ini seharga mobil nih jangan sehat lah pak ya kan? amin 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 nah, kalau ini ada 130 yang lainnya mungkin kalau yang pasaran-pasaran lainnya kalau bisa ada sekitaran berapa mas lagi tahun disini? iya kalau di sini pak iya yang tahun kemarin kan yang pesan lima puluhan tiga ekor lima puluhan tiga ekor ya? iya, yang harga lima puluhan itu tiga ekor iya yang satu ton up tiga ekor berarti kalau yang satu ton itu berarti angkanya sudah di atas seratus di atas seratus semua pak kemarin di atas seratus sapi di atas satu ton untuk di Kalimantan Timur teman-teman angka di atas seratus di atas seratus nah, seperti itu berani timbang ini pak berani timbang ya berani timbang kemarin minta timbang semua orang di timbang semua? harus satu ton bahkan satu ton dua ratus itu ya? dua ratus pak iya jadi satu ton dua ratus itu bukan taksir tapi memang real ditimbang sapinya mas Rakil yang keluar tahun kemarin mudah-mudahan ini bisa mencapai berat yang kurang lebih sama atau lebih kalau bisa ya? lebih pak kalau bisa ya nah, kalau gitu nah, kalau di sini selain ampas tadi rumput ada tambahan nggak dedak tadi? iya, dedak itu pak saya tambahannya itu sendiri kan kalau pas panen kan banyak kan kasih saya dedak tapi kalau enggak ya ampas sama rumput ya? ampas sama rumput ampas sama rumput nggak neko-neko ya sebetulnya nggak neko-neko ya cuma ampas rumput gitu ya? ampas rumput nah, seperti itu teman-teman kalau boleh tahu mas Rakil dalam tiga tahun ini yang rekor yang itu kemarin ya? iya, yang kemarin pak yang rekor ya? iya kalau tahun sebelumnya itu diambil mas Komar oh iya iya mas Komar yang ambil harga 7,8 itu sekitar timbangan 900an oh, Komar Castle kah? iya itu saya yang ngantar sapi itu saya tahu beliaunya itu ternyata dia pelakunya iya bang Komar ya? iya sapi kayak panda bilangnya kan? tapi itu sapinya kan? sayang-sayang gitu iya pelakunya ternyata yang mengambil sapinya nama terakhir tapi yang untuk tahun kemarin diambil oleh ini ya? Pak Abdul anu ya? oleh Kumis Pham ya? iya, Kumis Pham tahu juga saya belionya memang beliau-beliau ini memang penggiat atau pengkopi sapi-sapi besar saya juga pernah ke kandang beliau-beliau memang sapinya besar-besar semua dan memang pasaran di di daerah Balikpapan memang sapi-sapi besar memang bagus lah bagus untuk pasaran di kota Balikpapan itu istilahnya apa ekonomi masyarakat di sana yang bos-bosnya itu lebih banyak lebih banyak pak kita melihara aja disini oke nah ini adalah salah satu review dari kandang Mas Ragil yang ada di daerah Luakulu Burdekatan Negara teman-teman sapi-sapi di sini dengan perawatan yang saya masih anggap masih sederhana ya sederhana karena tidak neko-neko karena cuma hampas, rumput, dedak tapi sapinya bisa mencapai satu ton lebih itu adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman dan Mas Ragil ini saya lihat masih muda sekali mungkin lebih muda dari pada saya 96 pak saya lahir eh? lahiran 96 masih jauh daripada saya ya hahaha nanti tak suruh ngajari saya punya sapi-sapi limosin juga tapi tak rawat gak tambah kebut tambah kurun hahaha nanti saya minta ilmunya Mas Ragil baik teman-teman ini dari eh luar 10 ya Mas Ragil ya luar 10 pak oh iya sebelumnya ada pesan-pesan gak Mas Ragil untuk teman-teman komunitas sapi yang ada disini terutama anak-anak muda ini ya iya pak maksud saya kan biar lebih maju lah sapi ini disini kan bagi teman-teman yang nonton nih iya biar lebih maju sapi meliharanya semangat jadi melihara sapi besar sapi besar ya biar dikenal lah pak ya kan daerah lowpulu kan biar lebih dikenal lagi lah pak dengan sapi-sapi besar nih kan belum ada apa itu namanya melihara kayak gini nih orang-orang kesini pada takut oh begitu takut jadi maksud Mas Ragil adalah mari kita beternak sapi iya dan memulai ya karena daerah lowpulu selama ini dikenal dengan sapi-sapi balinya sapi-sapi bali dan Mas Ragil ini adalah promotor ya promotor atau pionir yang melihara sapi-sapi besar nah mudah-mudahan semangatnya Mas Ragil ini tertular ke kita semua teman-teman baik Mas Ragil terima kasih banyak kami sudah diizinkan mampir ke kandangnya mohon maaf mengganggu waktunya sampai disini mudah-mudahan teman-teman peternak terutama peternak-peternak muda semakin semangat semakin sukses dan semakin sejahtera untuk petani dan peternak di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh